Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian tadi yang saya sampaikan, setiap hari itu akan terjadi perubahan. Setiap hari akan berubah. Yang kita tidak tahu, kadang baik, kadang juga jelek. Karena itu kita harus siap terhadap perubahan itu semuanya. Kita tidak boleh, oh ya weh ini, ini juga miennya gak popo. Saya ingin juga begini, besok yang kayak begini, gak bisa. Saya ingin katakan kemudian Bapak-Ibu sekalian, Bu, aku ini masih tua. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin tanya, adakah janjiannya seng tua di seng-seng mati? Ayo. Ada? Banyak yang muda, masih muda, juga mati. Saya ingin penyelenggan semuanya, saya bangun Surabaya ini dengan berdarah-darah. Saya ingin penyelenggan adalah para penguasa dan para raja dan ratu dan para tuan dan nyonya di kota Surabaya. Bukan orang lain, tapi gak bisa. Ada seorang kepala daerah yang dia protek terus, saya katakan. Pak Bupati, sampai kapan kamu jadi bupati? Oke, sekarang video 22, apa yang jadi terus? Ada batas waktunya, gak bisa terus warga kamu kamu protek terus. Karena kalau kamu gak kemereka akan kehilangan indoknya. Karena itu saya mengajari panjirnya mandiri, berani melawan ada pun berubahannya dan siapapun dia. Kita tidak boleh menyerah. Karena kemudian, oh lawannya akhir, terus mongong. Mas gak apa-apa, sampai kata waktu 22 kali lagi. Ya, apa ya? Kita bukan keturunan pak lawan, bukan keturunan pejuang. Kalau kita menyerah. Masukkan untuk menyerah. Kemudian, oke, ya. Kemudian, lagi tukur. Kemudian, lagi tukur. Aku menyerah.